Pemirsa Universitas Islam Negeri Wali Songa Semarang melakukan berbagai langkah guna mewujudkan perguruan tinggi bertaraf internasional. Pertemuan elit yang kelima komunitas ketua program bahasa Inggris dari perguruan tinggi Islam se-Indonesia menghasilkan terselenggaranya konferen internasional. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk seminar internasional kali ini, Wali Songa Semarang berhasil mendatangkan 15 pembicara asing dan ini merupakan yang terbesar. Kelima belas pembicara internasional yang datang diantaranya dari negara Jerman, Kanada, Malaysia, Amerika Serikat, Bangladesh, serta Iran. Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan serta kemampuan berbahasa internasional khususnya bahasa Inggris dan multi-kultur. 216 peserta yang hadir selain dari Indonesia juga datang dari luar negeri sebagai inspired speaker yang akan mensosialisasikan keberadaan Universitas Islam Negeri Wali Songo di dunia internasional. Sementara Go International Wali Songo Semarang terkait dengan dua hal yaitu para dosen dan mahasiswa. Konferen internasional ini juga menjadi hal yang sangat baik bagi semua institusi perguruan tinggi yang ada di tanah air. Ini menjadi momentum yang sangat bagus dan intinya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian bahasa Inggris dan kemudian intercultural studies. Pengembangan institusi semua perguruan tinggi keagaman yang ada di Indonesia tidak hanya di Wali Songo saja tetapi juga di perguruan tinggi yang lain. Selain dengan memberikan berbagai biasiswa soft cause bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri, tahun ini Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mendapatkan enam dosen tamu dari luar negeri, utamanya dari negeri Jerman. Keberadaan dosen tamu asing ini diharapkan mampu memotivasi para dosen dan mahasiswa Wali Songo Semarang.